Intro Halo teman-teman, kembali lagi di channel Edgar Bros Ya, kali ini bersama gue lagi, Eric Edgar ya, Eric Gar ya teman-teman Bisa kalian subscribe dulu channel ini Karena, ya pastinya akan ada video-video bermanfaat dan berfaedah lainnya Seperti Ragnarok dan game-game online lainnya, game mobile lainnya ya teman-teman Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga Oke teman-teman, dan kali ini gue kembali menghajarkan seri Yang paling ditunggu oleh pecinta Ragnarok Yaitu adalah Autotoucher Ya, kali ini gue pake ID yang berbeda daripada ID yang gue mainkan sebelumnya ya Dan karena di game ini hanya menyediakan 3 slot Gue kali ini memakai ID lain dengan 1 slot doang, baru 1 karakter sih Yaitu adalah Wizard ya, atau High Wizard Kali ini gue pake High Wizard ya Sebenernya ini karakter lama gue Karakter pertama gue, tapi karena gak gue mainin dulu Dan akhirnya terbengkala ya Dan kali ini gue mainin Oke, ini adalah karakter High Wizard Dan kemarin ini adalah karakter yang menjawab Bagaimana kemarin kan banyak yang berkomentar Bang, mana mungkin Gue tuyulnya Wizard Mencari uangnya gimana Terus gue kemarin itu kan ada yang Kayak mengejek gitu ya Gue pake Wizard juga tuyulnya Whitesmith Gimana Gitu ya, seperti itu ya Oke, kali ini gue akan memberitahukan kalian bagaimana Cara mencari uang Cara mencari uang Meskipun kalian itu seorang Wizard ya Atau kalian mungkin Arc Whishop atau Priest Kalian pengen punya Apa namanya Ketuyul Dan Kalau Mengingkatin attack di handbook juga males Atau terlalu mahal saat ini ya Kalian bisa Memakai tuyul Warlock Ya, kok Warlock sih Magician ya Atau High Wizard Atau Wizard Oke Langsung aja Disini gue punya 20 juta teman-teman Dan ini hanya dikumpulkan dengan waktu yang sangat singkat teman-teman Karena Ya Mencari uang Kalau nggak mencari uang itu namanya mencuri Nah, mencuri itu tidak baik ya Oke, bagaimana bisa mencapai 20 juta dengan High Wizard ya Ya, ini caranya cukup mudah teman-teman Yaitu menghunting ya Kalian bisa cek Hunting Gue juga makpur hunting ya Dan barang-barang material langkanya itu Gue nggak jual dulu ya Karena Harganya kemarin turun Habis double drop ET Kalian bisa lihat disini Gue murni jualan Ada 192 Yang unclaim ya Unclaim itu berarti Belum gue ambil ya Kita cek langsung aja Ini penghasilan semalam ya Tuh, sampai nge-lag tuh Ngitungnya itu ya Botnya itu sampai nge-lag dulu Tuh, lihat tuh Nge-lag tuh Tuh, tuh, tuh… Tuh, tuh, tuh… Tuh, tuh, tuh… Nggak selesai-selesai ini ng-lagnya ya Eh, ng-lag total eh Eh, hitungnya lama eh Nah, kalian bisa lihat tuh 200, 200 1 juta 400 Dulu Tuh, terlihat ya 1.400.000 ya Jadi dari 20.115.000 sekarang 21.600.000 ya Berarti kan totalnya gue nggak bohong Disini gue dapet totalnya jualan semalam itu 1.400.000 ya teman-teman Kenapa kok bisa seperti ini? Karena ya gue setting tuyulnya di tempat yang pas ya teman-teman Tempat yang dimana orang-orang itu membutuhkan barangnya gitu ya Dan ya itu adalah fitur dan juga horn ya Evil horn teman-teman Oke Yang kedua item itu ya Yang paling bagus menurut gue untuk hunting adalah wizard teman-teman Makanya gue kemarin kan bilang Tuyul itu wizard penting teman-teman Dan apa yang harus di persiapkan ya Oke gue akan share ke kalian ya Bagaimana menjadi tajir ya Auto tajir Ya cuma auto dari tajir ya Oke gue Ke tempat huntingnya langsung aja ya Banyakan bacot nih Banyakan bacot Sombong ya Somse Ancet Edgar ini loh Wah Ya Tapi belum mau berbagi gitu ya Ya ini mungkin banyak yang nggak suka nanti Bang kok dibocorin Nah Oke tempatnya yang pertama adalah disini teman-teman Jadi setelah kalian berubah menjadi wizard ya Kalian bisa hunting langsung disini Menggunakan firebolt ya Jadi settingnya seperti ini ya Firebolt ya Bukan firebolt sih firebolt Nah Kan kemarin tuh kalian belum punya yang namanya ini kan Apa namanya Apa yang namanya Ampli V Ampli V Ampli V Kalian bisa pakai energy code ya Dan kalian cuma butuh 3 slot doang sebenernya Yaitu firebolt Kalau kalian misalnya udah punya magic attack handbook tinggi Ya kalian cuma butuh 7 Itu doang Itu udah Kalian nggak perlu SP 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 regen lagi lah Kalau 7 Karena disini ada soul drain ya Ini maksimal ya Kalian harus singkatkan Karena ini meningkatkan maksimal SP Dan ketika kalian membunuh musuh ya Menggunakan single target skill Maksudnya single target skill itu Bukan skill area Itu kalian bisa mendapatkan SP kembali Yaitu sebesar player level Dikali 30% SP nya ya Ya seperti itu Nah ini kalian bisa ningkatin ini dulu ya Untuk SP regen Kalian ningkatin Untuk mendapatkan soul drain ya Ningkatin increase spiritual recovery dulu Dan untuk di match nya Kalian bisa soul strike Firebolt Nah ini terserah ya Kalian bisa Gebein match kalian Atau gimana Pokoknya Saya taunya Kalian sudah jadi wizard Dan punya Firebolt level 7 Dan soul drain level 10 Nah itulah ya Kalian bisa naikin magic crusher dulu Untuk hunting di jamur Atau apa ya Itu gue nggak Bahas di video ini Pokoknya Gue bahas di video ini adalah Tempat hunting Dimana kalian bisa mendapatkan Uangnya ya Dengan cepat Gitu loh Oke Oke ini adalah goblin X Kalian bisa seperti ini huntingnya Menggunakan firebolt Nah seperti ini temen-temen Kalian bisa setting Gini Stay alert ya Kalian jangan lupa Pasang Nah ini keluar keluar gini Kalau misalnya Ini belum Spotnya masih kacau Kalian benerin dulu Jangan kalian langsung tinggal ya Pokoknya Kalian bisa Serang tengah ini Nah ini kan Nggak nyerang tengah ini Kalian bisa tunggu Full dulu ya Nah kalau full dulu Kalian pasin sini ya Di deket-deket Pohon ini Lalu serang goblin X nya Nah goblin X nya Keserang Nah ini ya Kalau misalnya atasnya Belum keserang Kalian naikin dikit Nah gini Nah kadang memang Goblin nya jalan-jalan nih Kurang ajar nih Emang ya Kalian harus benerin lagi Ya seperti itu Terus Nah kalau udah mati 3 Ini mati 2 Ini mati 2 Kalian bisa tinggal Tidur ya Nggak usah ditingkatin Udah gini doang Ya Nggak usah ditingkatin Nggak usah kalian Urusin lagi lah Kalian bisa tinggal Kasih chain tinggal ya Tidur Kalian kerja Lainnya gitu ya Cuma gini doang Dan ini ada Dropnya fitter Ya temen-temen Kalian bisa lihat Harganya 164 Ini sehari Disini kalian bisa Dapat ribuan Dan kalian bisa Jualin aja ya Ini statusnya ya Yente semua Nggak usah pake deck-deckan ya Pokoknya Hacar gas Ini ente gitu ya Dan Ya ini Wizardry staff Kalian bisa bikin dulu Ini cukup murah harganya kok Coba kan Murah kan Terus Ya Orlean iklis Ya Ya Ini modal cuma 2 juta paling Ya Modal 2 juta Ini 2 jutaan lah Oh Oh Mahal Oh ya 3 juta lah 3 juta 3 juta 600 Oke lah ya Itu ya Modalnya 3 juta Terus kalian bisa Mendapatkan uang Perharinya yang Sangat tinggi Itu tadi cuma Jual semalam doang ya Temen-temen Itu belum ada Penjualan dari pagi Sampai Malem Dan juga belum Apa namanya Hasil dari Rauseni yang gue Dapetin dari Egira dan Juga ini ya Goblin X Ini ya temen-temen Dan itu Memang Disini Cukup bagus ya Untuk mendapatkan Zeninya Oke Gue sekarang Kasih Kalian caranya Bagaimana Hunting di Egira ya Oke Pion Cave Disini gue akan Sikat Egira Temen-temen Sikat trending Langsung aja Ya Ini Spotnya Bisa dimana aja Penting ada 3 Egira ya Temen-temen Ya Pokoknya yang 3 telur Oke Disini gue akan Kasih Kalian tips Bagaimana Untuk Efesiensi SP Agar Kalian disini Tidak boros SP Tidak usah Pakai SP Discharge Oke Soul drain Pasti 10 Kalian bisa Kasih 10 Terus kalian Bisa ningkatin Energi code Ini bisa Nambah Amdmig Kalian Itu bisa Kalian pakai Kalau Kalian belum Kuat disini Dan juga Amplify Itu Amplify 10 Baru Nampukannya 6 Kenapa 6 Karena Kalau gue tingkatin Nambah SP Costnya Nambahnya Tinggi Banget Temen-temen Tuh Kan Jadi 42 Jadi 49 Misalnya Yang gue Nengkatin Nanti Gue Perlu SP Discharge Kalian Bisa Lihat disini SP Discharge Nya Nol Ya Temen-temen Dan Gue Disini Hanya Pakai Mil Kalian Bisa Beli Mil Sebanyak Banyaknya Atau Menggunakan Gratisan Mil Dari Premium Ingat ya Kalau kalian Misalnya Bikin ID Baru Itu kan Ada Daily Quest Kalian Selesaikan Tiap Hari Nanti Kalian Akan Dapatkan Premium Juga Kok Pastinya Dan Karena Karakter Ini Jarang Diguamainin Jadi Belum Level Tinggi Udah Dapet Costum Dalam 30 Hari Oke Gue Akan Pakai Chain Dulu Disini Ya Ya Karena Kalau Misalnya Nggak Pakai Chain Nanti Harus Hall Lama Gitu Teman Teman Kalian bisa Lihat disini Belum Gue mainin Sama Sekali Oke Dan Hanya Perlu Apa Namanya Magic Attack 1200 Duang Ya Atau 1100 Ya Teman Teman Kalian Bisa Kill Nih Gitu Kan Loh Ya Apanya 11000 Berapa Gue Lupa Teman Teman Tapi Kalian Kalau Misalnya Udah 12000 Yaudahlah Dan Ini Kalian Bisa Lihat Atribut Nya Ini But 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 Nah Ini Cuma M.Tek Plus 4 Teman Bayangkan Kalau Misalnya Kalian Itu Sudah Punya Arc Besop Atau Apa Namanya Warlock Ya Pastikan M.Tek Kalian Juga Tinggi Nah Kalian Nggak Perlu Ekutnya Mahal Mahal Cuma But But 1200 1100 Loh Teman Teman Masa Nggak Nggak bisa Gitu kan Misalnya Kalian sudah Masukin M.Tek 700 Berarti kan Ngelang 700 Doang Ini Masih Scott Ya Masih Scott Scott Emulsion Status 1 Nah Gitu loh Masih 1 1 Nah Ini Makanya Perlu Banget Ini Untuk Dibikin Ya Nah Kalian Bisa Hunting Disini Kalian Akan Mendapatkan Evil Horn Cepet Banget Kan Belum Apa Udah 20 Dan Kalian Bisa Lihat Ini Satu Telur Ini Telur Busuk Ini Itu Dapetin Zeninya 100 Kalau Pakai Zen Teman Teman Tuh Kalian Bisa Lihat Nih Zeninya Ucul Ini Ya gini Doang Teman Teman Untuk Mendapatkan Uang Dari Tuyul Magician Ini Kalian Bisa Gunakan Untuk Koki Atau Kalian Bisa Juga Gunain Untuk Membeli Barang Barang Mahal Yang Kalian Sudah Nggak Gunakan Teman Teman Oke Disini Kalian Sudah Paham Oh Ya Sebelumnya Gue Juga Ada Modal Lagi Teman Teman Untuk Napal Vulkan Kenapa Napal Vulkan Gue Cuma Perlu 6 Doang Levelnya Dan Disini Gue Cuma Pernah Dapat Egg Harganya 1,5 Juta Lumayan Nah Ini Teman Teman Rumus Rahasianya Yaitu Adalah Marionette Card Disini Kalian Bisa Lihat Kalau Di deposit Itu Nanti Napal Pulkan Demek Kalian Itu Akan Meningkat 10% Jadi Ini Sangat Membantu Kalian Dalam Melakukan Kill Eggira Disini Coba Kita Lihat 12.100 12.100 Nah Gue Akan Copot Kita Lihat Demeknya Kalau Dicopot Itu Berapa Oke Nah Kita copot Tuh Cuma 11.000 Doang Tapi Gak Mati Sebenernya Ini Kan Mati Karena Ada Soulstrike Dari Kucing Ini bukan Kucing Harusnya Kelinci Salah Nah Itu Rahasianya Itu Teman Teman Itu Nambah Demeknya Cukup Banyak Jadi Kalau Kalian Misalnya Masih Kurang Ya Kalian Bisa Tingkatin Ini Beli Marionete Ini Ini Harganya 500.000 Gue Lupa Ya Sekitar Setulah Dan Kalian Bisa Langsung Kill Eggiranya Dengan Mudah Ya Cuma Itu Ajar Teman Teman Untuk Kali Ini Dan Gue Kali Ini Akan Bagi Tips Bagaimana Efek Dari Karakter Di ID Beda Ini Bisa Berjalan Dengan Baik Oke Sebelumnya Di ID Utama Gue Gue Udah Jualin Barang Yaitu Dengan Barang Snap Ya Kalian Bisa Lihat Disini Kalau Kalian Ingat Video Gue Sebelumnya Gue Kan Kemarin Beli Senjata Ya Teman Lagi Sekarang Harganya 18.700.000 Ya Ini Ya Kalian Lihat Kan Gak Ada Yang Bayernya Ini Ya Ini Namanya Ghost Trade Jadi Dari ID Lama Gue Dari Utama Gue Jualin Barang Harganya Mahal Ya 18.000.000 Sekian Dan Gue Beli Pake Karakter Tuyul Gue Nah Seperti Ini Ya Nah Ini Kan Nanti Nggak Ada Yang Snap Karena Ya Kalian Bisa Tahu Sendiri Heartbreaker Mana Makanya Gue Ini Udah Beli 18.000.000 Sehingga Itu Nanti Uangnya Akan Masuk Ke Main Car Gue Karakter Nobu Gue Dipotong 12% Karena Pajaknya Segitu Ya Memang Kurang Ajar Pakai Pajak Segala Tapi Nggak Apa-apa Kan Itu Kan Berarti Cukup Membantu Kalian Juga Meskipun 12% Pajaknya Tapi Kan Itu Kan Bisa Mentransfer Dari Karakter Tuyul Kalian Ya Kan Nah Dan Beda ID Pula Jadi Kalian Kalau Misalnya Uangnya Di sini Berkurang Juga Nggak Akan Berpengaruh Juga Ke Karakter Utama Kalian Kan Dan Ketika Kalian Membutuhkan SP Discharge Sisa Dari Uang Ini Kalian Bisa Belikan Bahan Bahan Makanan Kalian Bisa Masak Lalu Bisa Kasihkan Ke Karakter Utama Kalian Gitu Kan Bisa Makan Ya Makan Berapa Sih Cuma 100 Ribu Untuk 150 Ribu SP Discharge Ya Kan Nah Kalau Misalnya Kalian Mendapatkan Sehari 1 200 Terus Belum Dari Huntingnya 600 Mungkin Atau 800 2 Juta Sehari 2 Juta Kalian Bisa Tanpa Modal Masakin 20 Masakan Setiap Hari Ke Karakter Kalian Itu 7 Turunan Gak Selesai Selesai Kenyang Terus Dari Jamenya Kweceng Yoko Sampai Teobuki Kenyang Semua Oke Itu Aja Teman Untuk Tips Gua Dari Kali Ini Yaitu Tuyul High High Wizard Nah Bagi Kalian Yang Suka Video Ini Langsung Aja Like Di Bawah Ini Share Ke Teman Teman Kalian Supaya Teman Kalian Yang Wizard Bisa Mungkin Bikin Tuyul Juga Wizard Atau Kalian Misalnya Kalau Butuh SP Dishar Bisa Bikin Ini Juga Ya Gitu Doang Teman Teman Untuk Share Kali Ini Dadah Buah Tuyah 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 Tuyah